Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan pengetahuan lagi untuk pemirsa yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian jadi disini saya akan membahas mengenai tenaga dalam ya, tenaga dalam baik untuk pengobatan baik untuk apapun itu kanuragan disini akan saya berikan tata caranya jadi untuk kalian semua yang mungkin pernah belajar teknik penapasan tetapi belum bisa mengolahnya ataupun belum bisa merasakan bahwa tenaga dalam kalian belum aktif disini akan saya jelaskan jadi belajar tenaga dalam ini banyak versi ya ada yang melalui penapasan penapasan penting ada yang melalui zikir ada yang melalui gerak seperti orang olahraga jadi banyak versinya tetapi disini saya akan memberikan pengetahuan yang agak simple dan mudah dibahami untuk kalian untuk menguasai tenaga dalam orang yang mempunyai keahlian tenaga dalam ya jadi disini akan saya bongkar orang mempunyai ilmu mempunyai sekudang amalan dan amalan tersebut ataupun mantra-mantra tersebut itu sakti-sakti semua ya tetapi kenapa ilmu itu ketika kita sedang berhadapan sama musuh ilmu itu ketika kita bacakan tidak ada efek faktornya apa ya faktornya ada di tenaga dalam kalau kita mempunyai kekuatan ataupun mempunyai sebuah amalan yang menurut kalian ini ampuh ya semuanya amalan apa yang menurut kalian ampuh amalan ini akan berfungsi ketika tenaga dalam kita aktif ya semuanya kayak menarik benda pusaka dengan surat al-fatihah ya jika kita power tenaga dalam kita belum aktif kita belum bisa merasakan itu kekurangannya tetapi kalau kita bisa ataupun kita sudah menguasai tenaga dalam insya Allah kita bakalan bisa merasakan energinya seperti itu ya jadi disini akan saya kasih wawasan sedikit ya saya mohon maaf saya juga masih belajar untuk menguasai tenaga dalam yang pertama kita sering meditasi ya bermeditasi meditasi seperti orang mengheningkan cipta karena orang meditasi ini butuh ketenangan butuh relax ya hilangkan semua pikiran-pikiran mulai dari utang apapun itu kita hilangkan untuk sementara lalu duduk konsentrasi meditasi ya meditasi ini bisa untuk penyembuhan segala macam itu bisa untuk membangkitkan energi prana pun bisa emang berfungsinya seperti itu ya ini meditasi untuk semua praktisi ya belajarkan huragan harus ada meditasi setelah kalian sering meditasi jangan lupa untuk sikirnya ya sikir nafas kalau kalian tidak bisa sikir nafas ya sikir biasa tidak apa-apa kalau untuk sikir nafas ya kita tarik nafas panjang-panjang Allah hu'amlah 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 apa sambil menahan nafas ini untuk sikir nafas ya tetapi kalau kalian tidak bisa untuk sikir nafas sikir biasa aja gak apa-apa hu'amlah hu'amlah ataupun bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilhamlah hu'amlah akbar ya gitu juga bisa ya diantara dua tinggal pilih itu untuk sikirnya tetapi meditasinya harus rutin setiap malam ataupun setiap hari insyaallah jika kalian sering meditasi ya karena kunci utama kunci utama untuk membangkitkan sebuah energi prana yang ada di dalam tubuh kita adalah meditasi dengan sikir untuk meditasi kita duduk aja santai ya duduk santai badan tegak tidak boleh memakai gelang tidak boleh memakai cincin tidak boleh memakai kalung lepaskan untuk sementara waktu ya kalau kita sedang bermeditasi tujuannya apa tujuannya biar tidak menghambat energi yang dari alam semesta masuk ke dalam tubuh kita itu tujuannya jika sudah kita duduk aja bersilah dengan badan tegak mata terpejam usahakan relax jangan mikirin apapun ya tenang slow santai lah pokoknya santai lalu pejamkan mata kita tarik nafas bernafaslah seperti biasa ya bernafaslah seperti biasa dengan diiringi dengan kalimat hu Allah hu Allah hu Allah terus aja inti untuk meditasinya semakin kalian sering meditasi semakin besar energi perana yang ada di dalam tubuh kalian akan muncul ya jika kalian belum bisa merasakan energi perana kalian sudah muncul atau belum kalian bisa datangin orang yang kesurupan ya ini kalau jika kalian sering meditasi kalau kalian sudah sering meditasi insya Allah energi tenaga dalam anda ataupun energi perana yang ada di dalam tubuh anda akan muncul disitu tetapi ingat kalau untuk mengobati kita boleh membaca ayatan terlebih dahulu ya seumamanya kita membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim semuanya tiga kali tiupkan ke tangan kayak gini semuanya lalu tarik nafas ingat untuk pengobatan ataupun untuk mengobati orang kesurupan ya nariknya dari bawah ke apa dari atas ke bawah jangan dari bawah ke atas ya tarik dari atas ke bawah pertama kita pegang tarik napas ya tarik napas baru kita tarik ke bawah mengucapkan nafas om lah seperti itu jadi jangan jangan punya perasaan bahwa saya sudah belajar meditasi sudah lama kok saya tidak punya tenaga dalam jangan punya pikiran seperti itu karena untuk meditasi ini meditasi ini fungsinya untuk kesehatan untuk membangkitkan energi ataupun untuk membangkitkan tenaga dalam ini fungsinya untuk meditasi di samping meditasi ini juga kita harus dobelin lagi dampingin lagi dengan zikir nafas jadi ketika kita menarik nafas atau mengeluarkan nafas ini ada kalimat menarik menarik nafas keluar nafas om lah tarik lagi keluar lagi om lah ini untuk meditasinya untuk zikir nafasnya bisa kalian jalankan sehabis sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah 2 rokaat ya zikir nafasnya kita bisa tarik nafas sehabis sholat sunnah tarik nafas dalam dalam lanjut hu'am lah hu'am lah hu'am lah sambil tahan nafas ketika sudah tidak kuat kita buang lagi lalu tarik lagi nafas panjang panjang lalu zikir lagi hu'am lah hu'am lah hu'am lah terus saja coba latihan seperti ini 3 bulan ada perkembangan atau tidak karena kalian harus yakin karena belajar tenaga dalam ini yang jadi pemicu jadi faktor terpenting adalah meditasi kita sering meditasi sering bersikir zikir nafas ya nanti kalau sekiranya kalian sudah bisa merasakan bahwa energi yang ada di tangan kita ini sudah terasa banget ya baru kalian bisa belajar teknik jurus ataupun belajar dorong ya nanti kalau untuk kalian yang mengikuti tata cara ini meditasi sama zikir nafas nanti jika kalian penasaran ingin mengetahui seberapa kuat energi yang ada di tangan kita bisa kalian sediakan gelas gelas berisi air gak apa-apa pegang gelasnya seperti ini lalu tangan kita taruh di atas gelas seperti ini ya taruh di atas gelas seperti ini jangan ditempelkan tapi kita tarik nafas ketika tangan kita ke atas seperti ini kita tarik begitu kita ke bawah ini tekan penapasan perut kita tekan perut kita kencangkan jadi nah jika lama-lama tangan ini agak berat ke bawah ya berarti energi kita sudah lumayan seperti itu nanti kalau lama-lama ini gede energinya besar ini begitu kita tekan seperti ini ini gelas akan jebol seperti itu jadi belajarnya seperti itu meditasi sikir nafas untuk membangkitkan terlebih dahulu ya pemirsa membangkitkan energi prana karena semua manusia ini punya tenaga dalam ya belajar meditasi sama sikir nafas dulu ini dua nanti kalau sudah bisa merasakan insyaallah nanti saya pandu lagi untuk teknik dorong teknik tarik ataupun teknik apa yang untuk pengobatan sebenarnya kalau untuk pengobatan ini sebenarnya tidak usah belajar teknik dorong-dorong untuk pengobatan ini sebenarnya yang mempunyai mungkin yang saat ini buka terapi pengobatan cukup meditasi saja sering meditasi sering olah nafas sering zikir zikir nafas itu saja zikir nafasnya bisa memakai kalimat hu Allah bisa juga memakai kalimat subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walallahu akbar pakai ini juga bisa untuk zikirnya tidak ada batasan sekuatnya jalankan setiap malam selama tiga bulan insyaallah nanti akan ada perubahan akan ada gambaran di situ itu saja mungkin pemirsa bagi kalian yang kurang jelas nanti akan saya bikinin lagi untuk teori teori ataupun untuk belajar teknik dorongnya buat kalian yang belum paham itu saja mungkin pemirsa dari saya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang mohon channel mumit mundur wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati